Halo Tribuners, nggak berasa ya? Sudah hari Jumat 10 Desember 2021. Nah, Ratu Sjati kembali menemani Anda di Live Travel Update. Seperti biasa, sejumlah informasi seputar destinasi wisata hingga tips liburan. Sudah Ratu siapkan kesusahan untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Baik, kemudian Tribuners untuk informasi pertama. Rekomendasi destinasi pertama yang akan Ratu berikan untuk Anda adalah Pemandian Bidadari yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Kenapa namanya Pemandian Bidadari? Karena konon katanya lokasi ini menjadi tempat Pemandian Bidadari, Tribuners. Lokasinya ada di Sungai Pelong dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai ke lokasi ini. Supaya lebih jelas sudah ada event dari Tribun Manado di sana. Selamat sore, Ivan. Ya, selamat sore, Rekomendasi Ratu. Baik, baik Ivan. Boleh digambarkan seperti apa suasana di Sungai Pelong ini? Ya, oke Rekomendasi Ratu. Oke, saat ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Talaut bagaimana tempatnya lokasi destinasi wisata Sungai Pelong. Ya, konon katanya Sungai Pelong ini menurut cerita-cerita rakyat atau cerita legenda adalah salah satu tempat pemandian dari para Bidadari. Dan lokasi Sungai Pelong ini berada di Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, seperti itu. Baik, tadi sudah disebutkan ya menurut legenda begitu Sungai Pelong ini menjadi tempat untuk Bidadari, para Bidadari untuk mandi. Boleh dijelaskan lebih rinci event soal legenda yang sangat akrab di tengah masyarakat? Ya, oke. Menurut cerita rakyat, di mana dulunya lokasi Sungai Pelong ini terbagi dua tempat. ada menurut warga sekitar, yaitu menyebutkan Pelong Bawine dan Pelong Esaka. Itu yang berarti, kalau untuk bahasa sehari-hari kita, yaitu permandian Bidadari dan permandian para raja atau para pangeran di zaman itu. Dan sampai saat ini, tempat ini masih menjadi salah satu tempat destinasi wisata atau ramai dikunjungi oleh warga di perbatasan ini. Dan bahkan banyak dari wisatawan-wisatawan dari luar yang datang di tempat ini hanya untuk berfoto-foto atau menikmati indahnya Sungai Pelong ini. Nah, seperti itu. Kemudian, Ivan, kalau tadi sempat diputarkan video yang menunjukkan bahwa Sungai Pelong ini berada di tengah hutan, seperti itu. Kemudian akses jalannya, kalau saya lihat, sepertinya cukup sulit. Begitu, kalau yang sebenarnya seperti apa, Ivan? Apakah memang akses jalannya cukup sulit atau bagaimana boleh dijelaskan? Ya, oke. Memang untuk sampai di lokasi Sungai Pelong ini butuh waktu atau untuk sampai di tempat ini, karena mungkin jalannya agak susah atau yang seperti itu, Tribuners. Dan tapi, tempat ini, Tribuners, dia berlokasi di desa Salibabu dan tempatnya di kampung desa Salibabu, Salibabu, Kabupaten Kepulauan Terlaut, Tribuners. Dan untuk bisa sampai ke tempat ini, kita harus melewati beberapa jalan yang sangat ekstrim ya, seperti itu, Tribuners, untuk bisa sampai ke tempat ini. Baik. Baik, terima kasih, Ivan, atas informasi dan juga rekomendasi wisatanya hari ini. Sungai Pelong, Tribuners, untuk Anda yang berada di sekitar Manado, bisa mampir ke Sungai Pelong ini untuk menikmati akhir tekan. Dan tadi, Ivan juga sempat melakukan wawancara dengan seorang warga bernama Karunya Bawinto. Berikut ini, mau tanya untuk Anda. Saya masih kecil, saya tahu Pelong itu tempat kemendian. Semua orang-orang mandi di situ, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Saya tahu, saya dari sekolah sehingga di situ, mandi. Ikut mandi di situ. Oke, Pak, katanya, menurut story atau cerita rakyat, Pelong ini adalah salah satu tempat permandian dari para bidadari. Seperti itu atau? Iya, iya, bidadari. Tempat itu. Ada itu yang di tengah-tengah itu nimbole orang dekat situ. Oh, iya. Berani anak-anak orang tua dekat situ langsung masuk tak hilang. Oh, seperti ada mata air. Mata air situ. Iya. Oke. Pak, bagaimana peran pemerintah dalam dalam arti melihat tempat ini atau ada terima kasih sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tidak. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih.